Saya Sintia Rompas menemani Anda di paru kedua Kompas Petang. Saudara Istana menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait penguasa yang bertindak seperti Orde Baru. Istana menilai pernyataan Megawati sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pernyataan Megawati Soekarno Putri masuk ranah ketumpar pol. Namun Ari Dwi Payana memastikan pernyataan Mega itu adalah cerminan negara demokrasi di mana siapapun bebas berpendapat. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri menyebut penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Hal itu ia sampaikan di Rakornas Ganjar Mahfud di GXPO Kemayoran Jakarta. Domainnya Ibu Mega ya, partai politik. Ya itu negara demokrasi ya, semua orang bisa berpertapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Aku tak beri komentar ya, negara demokrasi ya, itu aja. Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid menegaskan, jika tidak ada upaya pemerintahan Presiden Jokowi Dodo berlaku seperti Orde Baru. Nusron menilai pemerintahan Jokowi masih terbuka untuk kritik dan tidak pernah ada upaya pembungkaman seperti Orde Baru. Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek Orde Baru karena saat-saat itu tidak ada. Salah satu saat lagi Orde Baru bisa melakukan itu adalah kalau di dalam partai politiknya itu adalah partainya sangat terbatas, cuma tiga. Sekarang partainya 18. Yang kemarin tiga adalah salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis tanda pemerintah itu dipungkap. Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti di dalam Rp. Bumeka sudah ditangkap itu. Tapi hari ini yang terjadi... Sebelumnya Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku jengkel dengan pemerintahan saat ini yang dinilainya bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung Capres Cawapres Ganjar Mahfud, Megawati mempertanyakan penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Mega juga menyoroti sejumlah aksi yang dinilai sewenang-wenang dan menyalahi perundang-undangan. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan atau tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru? Terima kasih. Lawan! 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 Lawan!